Dalam sidang peninjauan kembali Sakatatau, pihak kuasa hukum menghadirkan mantan kabar reskrim Susno Duwaji sebagai ahli. Sebagai mantan penyidik, Susno menegaskan bahwa tidak semua anggota polisi atau polri berhak melakukan penangkapan. Hal ini menjawab pertanyaan kuasa hukum Sakatatau Farhad Abbas mengenai tindakan Ibturudianai menangkap hingga membuat laporan, bahkan diduga menyiksa, terduga pelaku pembunuhan Vina Eki. Tidak semua polisi atau poli berwenang menangkap. Tidak semua anggota reserse berwenang menangkap. Yang berwenang menangkap adalah anggota reserse yang diberi surat perintah, terkecuali tertangkap tangan. Apa itu tertangkap tangan, saya tidak perlu uraikan. Itu sama dengan saya mengajari ikan berenang. Saat ditanya Jaksa, Susno Duwaji memaparkan info DPO harus selengkap mungkin, termasuk foto, sidik, jari, hingga alamat dan terduga pelaku. Soal penghapusan DPO oleh Polda Jabar, Susno bilang itu tak bisa dilakukan karena sudah ada putusan pengadilan. Tapi jangan sampai karena kekurangan kelengkapan, DPO-nya tidak ada. Misalnya, alamatnya jelas, kan untuk cari fotonya kan gampang zaman sekarang. Dibuka di internet, tidak ada di internet, dia kan pernah sekolah apa tidak? Di sekolahnya, kemudian dia ditangi ke rumahnya, ada fotonya enggak, sama Pak Lura atau Pak Kades, kalau tidak juga dia pernah minta SIM apa tidak? Di situ kan ada rumus sidik jari, ada apa. Tapi yang namanya polisi, ya sama sajalah saya kira semua instansi. Karena capek, apa-apa ya, ambil gampangnya, pokoknya DPO. Kenapa harus selengkap mungkin? Supaya tidak terjadi, saya boleh kalau contohkan, tidak terjadi seperti di Jawa Barat. Tidak terjadi, sebenarnya kalau DPO-nya lengkap, tinggal cocokkan. Namamu siapa cocok tidak, fotomu cocok tidak, alamatnya cocok tidak, sidik jari cocok tidak.